Halo semuanya, selamat datang kembali di channelku Sena77 kali ini aku membuat bronis coklat yang dipadukan dengan rasa pandan ini super enak, lembut dan cara membuatnya pun sangat mudah mau tau, ayo simak dan tonton terus videonya sampai selesai untuk yang pertama kita membuat adonan bronisnya dahulu siapkan air panas yang sudah mendidih dalam panci kemudian ada 110 gram coklat batang yang disisi aku pakai model koin lalu tambahkan 70 gram margarin kemudian tambahkan 70 ml minyak goreng atau minyak sayur kita aduk sampai leleh atau mencair semuanya ya nah jika sudah meleleh atau mencair semua seperti ini ini sisihkan dahulu kita lanjut untuk membuat adonannya masukkan 5 butir telur ukurannya sedang kebesar ke dalam makau yang bersih kemudian tambahkan 170 gram gula pasir terus setengah sendok makan emulsifier aku pakai SP dan 1 sendok teh pasta vanilla atau pakai vanilla bubuk juga boleh kemudian kita mixer dengan kecepatan rendah sedang lalu ketinggian dikocok nanti sampai putih mengembang kental halus kurang lebih 10 menit atau 12 menit atau 12 menit tergantung dari mixernya ya dan emulsifier yang dipakai di rumah nah jika sudah mengembang seperti ini sudah kental dan halus kalau diangkat dia tidak jatuh atau jatuhnya lama itu sudah bagus adonannya seperti ini ya yang selanjutnya kita ayak dahulu ada 120 gram tepung terigu aku pakai protein sedang tambahkan 40 gram coklat bubuk ayak sampai selesai kalau sudah masukkan ke dalam adonan telur masukkannya sedikit demi sedikit kemudian dikocok dengan mixer kecepatan yang rendah saja ya ini dikocok sebentar saja jangan terlalu lama karena takutnya adonannya akan mencair dan turun nah kalau sudah cukup rata bisa dimatikan mixernya terus bantu aduk sebentar dengan spatula untuk meratakan ya nah sudah rata untuk yang terakhir masukkan coklat yang sudah dicairkan tadi aduk dengan spatula saja aduk sampai betul-betul berata dan menyatu ya jangan sampai ada yang mengendap karena nanti kalau ada yang mengendap pasti cake-nya akan bantat kekentalannya seperti ini kelihatan kemudian kita lanjut membuat yang pandannya disini ada 4 butir telur ukurannya sedang kebesar masukkan ke mangkok tambahkan 140 gram gula pasir 1 sendok teh kek emulsifier saya pakai SP dan 1 sendok teh pasta vanila ini juga sama kita mixer dengan kecepatan rendah sedang lalu ketinggi ini dikocok nanti sampai putih mengembang kental halus kurang lebih 7 menit atau sampai 10 menit ya disesuaikan saja dengan mixernya yang ada di rumah dan jika sudah mengembang kental seperti ini sama jika diangkat dia tidak jatuh atau jatuhnya lama itu sudah bagus adonannya sudah oke kelihatan tuh ya seperti ini tuh dia jatuhnya lama dan untuk selanjutnya masukkan 120 gram tepung terigu 2 aku pakai protein sedang dan 25 gram susu bubuk mixer kembali tapi dengan kecepatan yang rendah saja dan sebentar kalau sudah rata masukkan margarinnya sebanyak 150 gram margarin untuk margarin ini ditimbang dahulu baru dicairkan ya ini masih kita mixer dengan kecepatan yang rendah saja ya kalau pakai margarin atau tepung tidak boleh pakai kecepatan yang tinggi untuk mixernya dan ini sebentar saja sudah cukup bisa dimatikan kemudian bantu aduk dengan spatula jadi setiap kali selesai memakai mixer selalu dibantu dengan spatula ya untuk meratakan cairannya supaya tidak mengendap terus tambahkan 1 sendok teh pasta pandan atau secukupnya saja sesuai dengan kebutuhan untuk kekentalannya seperti ini kelihatan dan untuk loyang disini aku pakai loyang kotak ukurannya 22 x 22 dengan tinggi 7 cm oleh si margarin bagian bawahnya kemudian alasi dengan kertas roti supaya nanti hasilnya lebih cantik kerapi saat dikeluarkan dari loyang tuangkan adonan yang brownies dahulu jika ingin lapisan yang bawah warna coklat atau sesuai dengan selera saja ya bisa pandan dahulu kemudian nanti yang kedua baru browniesnya ratakan dengan bantuan tusu sate kemudian hentakan sebentar kalau sudah langsung masukkan ke panci yang sudah panas airnya sudah mendidih untuk api kompor ini memakai api sedang ya kita kukus yang pertama selama 35 menit atau nanti sampai matang ya bisa dicek kematangan nah jika sudah matang bisa dibuka lalu timpa dengan adonan yang pandan tadi tuangkan semuanya ratakan nah kalau sudah rata ini kita kukus kembali dengan api tetap sama ya api kompor sedang kukus untuk yang kedua ini dengan waktu sama 35 menit atau sampai matang nah jika sudah matang bisa dikeluarkan sebelum dibalik di sisir dahulu bagian pinggirannya supaya nanti mudah lepas dari loyangnya kemudian kita balik ini masih dalam keadaan panas aku balik ya kemudian buang kertas rotinya nah jika ingin rapi irisannya usahakan sampai dingin ya untuk browniesnya ini aku iris dulu bagian pinggirannya dan ini akan aku bagi menjadi tiga seperti ini kalau dibagi menjadi tiga seperti ini bisa menghasilkan sebanyak 33 atau sampai 36 tergantung dari tebal atau tipisnya ya ini kelihatan ini sudah aku ambil satu ya ini sangat halus untuk teksturnya empuk dan lembut coba jika aku belah seperti ini untuk dalamnya nah kelihatan untuk dalamnya ini yang untuk brownies coklatnya itu empuk ini tidak bermah dan untuk yang pandan juga sama ya dia membah empuk kalau mau dijual satuan seperti ini sudah dipotong gunakan plastik OPP bisa ukurannya 9 x 22 cm atau pakai yang 8 x 22 cm juga bisa ini aku pakai yang 9 x 22 cm ini agak berlebih sedikit ya bagian pinggirannya kelihatan nah ini sudah rapi bisa dijual seperti ini atau utuh dalam satu loyang oke cukup sekian semoga bermanfaat jangan lupa klik tombol subscribe untuk yang baru bergabung di channelku like jika suka share dan aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan resep-resep yang selanjutnya terima kasih salam